Tidak boleh haram dengan haram, tidak boleh mengobati penyakit dengan yang diharamkan. Seperti misalnya kata Nabi SAW, Allah tidak jadikan kesembuhan kalian dengan hal-hal. Santet Baru-baru ini jagad maya digemparkan oleh penemuan buhul atau boneka pocong dengan foto seorang wanita yang ditempelkan di boneka pocong itu. Dan di bagian belakang foto wanita tersebut terdapat tulisan Arab sekaligus wangi-wangian. Penemuan di wahana wisata terbengkalai desa Ternadi kecamatan Dawai Kudus itu diduga sebagai media santet. Viralnya penemuan ini pun memang tak luput dari fenomena yang melekat di tanah air. Santet memang bukanlah hal asing yang baru pertama kita dengar, di mana ilmu hitam ini dipercaya dapat membuat seseorang menderita dan tak bisa dijelaskan dalam dunia medis. Santet memang berkaitan dengan rasa kecewa, iri, dengki, ataupun dendam. Umumnya media yang kerap dilakukan ialah buhul pocong, lengkap dengan kain kafannya. Dan orang yang terkena santet biasanya akan kesakitan, dengan perut membuncit ataupun sakit kepala yang hilang timbul. Bahkan terkadang mereka juga kerap merisi kesakitan dengan sekujur tubuh terasa sakit. Seperti pengalaman yang diceritakan oleh Meli, anak dari korban santet, sang ayah yang terkena santet hingga dua kali yang dilakukan keluarga dekatnya sendiri. Ironiknya, sang ayah yang terkena santet itu pun jadi mayat hidup. Itu bapak kebagian jadwal masuk malam. Nah entah kenapa di malam itu, bapak balik lagi kak, sekitar jam 12 atau jam setengah 1 gitu, jam setengah 1 malam deh kalau gak salah, yaudahlah saya bukain pintu, kan udah dipunci juga jam segitu kan. Saya bukain pintu, pas buka pintu, bapak langsung kayak ngebubrak gitu, kayak lemes gitu. Ini kak, memasuki ajan maghrib, itu baru bereaksi. Kepalanya bapak sakit, badannya gak enak gitu. Itu sempat saya lihat bapak, namanya orang sakit kayak gitu kan, mungkin udah gak ada kekuatan buat bangun ya, boro-boro dia duduk gitu kan, sampai nyeret-nyeret badannya tuh ke tembok, mau ke tembok gitu. Terus kepalanya dijudut-judutin gitu. Saya sampai bilang, bapak jangan terlalu kenceng, takutnya pemburu darah bapak, pecah gitu kan. Meli yang merasakan ada yang tak beres sejak awal ayahnya sakit itu pun, mengaku mengalami gangguan makhluk asral. Hingga berapa kali ketika sang ayah memilih untuk menginap sementara, di rumah saudaranya yang berada tak jauh dari kediamannya. Keluar nih ngantriin bapak ke rumah nceng, untuk nginep gitu, untuk ditaruh di rumah nceng. Saya tanya lah sama nceng, Ceng Meli perlu nginep enggak? Udah gak usah, biarin Ceng disini aja, Meli pulang, menemenin adik-adik Meli sana di rumah gitu. Akhirnya saya memutuskan, udah lu gue mau tahajud lah gitu kan. Itu kayak hati saya, udah lu sholat aja mending gitu. Akhirnya mau ngambil wudu tuh ke belakang, Kak, saya ke belakang ngambil wudu, belakang pundak saya itu kayak ada yang nimpah, pake batu kecil. Selesai sholat, mau naramukena kan sekalian ke kamar, itu ruang, keadaan ruang tamu saya tuh kan, kalo malem biasanya digelapin ya, Kak. Tapi gak gelap banget gitu, kayak masih agak remang-remang gitu. Pas saya balik badan, itu di pojokan ruang tamu, ada makhluk, gede banget, Kak. Gede banget. Tak mau mengalah pada keadaan, Meli pun membawa ayahnya kepada praktisi supranatural. Beruntung, sang ayah dapat disembuhkan. Nah, alhamdulillahnya udah sampe tuh di rumah si orang pinter itu. Yaudah, akhirnya bapak dibawa pangkas itu, nah ini mah urut dulu ya, Neng, ya. Katanya gitu. Nah, selesai diurut, bapak saya baru bisa ngomong. Bapak saya ngomong, Alhamdulillah udah enak, Neng. Mak ngomong gini, bapak itu bukan sakit biasa, Neng. Terus sakit apa, Mak? Bapak kena santen. Terus emak milah harus gimana? Namanya saya bingung ya. Belum pernah sama sekali seumur hidup ngalamin sakit penyakit kayak gitu, gitu kan. Terus emak harus gimana, Mak? Udah tenang aja, sholat lima waktunya, jangan sampe ditinggalin, banyakin bikir, kata emak, gitu. Lantas, bagaimanakah ilmu santen dalam pandangan Islam? Benarkah santen dapat membunuh seseorang dengan mudah? Rata-rata orang yang ibadahnya bagus, itu sihir jenis ini tidak bisa masuk, umumnya. Kebanyakan orang-orang seperti ini memang lemah, tameng-tameng di tubuhnya itu tidak ada, tidak ada ibadah, gitu kan. Tapi kalau orang ada ibadahnya, insya Allah tertanggulangi. Jadi ini memang ada dimasukkan, bisa dengan makanan dikonsumsi, tapi disembunyikan oleh para dukun-dukun ini dengan cara sihir, karena itu tidak didampak, atau memang jin-jinnya memasukkan ke dalam tubuhnya. Saya punya-punya pengalaman merukia air, kemudian disiramkan di tempat yang ada buhul, itu subhanallah beberapa hari kemudian keluar buhul itu. Tidak boleh mengobati sihir dengan sihir, haram. Tidak boleh haram dengan haram, gitu kan. Tidak boleh mengobati penyakit dengan yang diharamkan. Seperti misalnya yang kata Nabi SAW, Allah tidak jadikan kesembuhan kalian dengan hal-hal yang diharamkan. Terima kasih telah menonton! Dua Dimensi Kehidupan Sang Perias Jenaza Tak pernah jadi pilihan, profesi perias jenaza ternyata bukanlah hal mudah. Gloria Elsa, satu dari sekian banyak perias jenaza berbagi pengalaman tak biasa tentang profesinya itu. Takut adalah kesan paling pertama yang terus ia rasakan sejak awal menjalani profesinya itu. Jadi tidak terlalu takut sih awal-awalnya. Tapi makin kesini makin takut. Rasa takut yang Kian Elsa rasakan, seolah bentuk dimensi kehidupan yang ia rasakan. Ia dihadapkan pada profesinya di dunia nyata. Namun menyentuh jenazah di depannya adalah dimensi dunia lain yang harus ia masuki. Pengalaman di luar nalar pun kerap ia alami. Terlebih jika jenazah yang akan ia rias, punya cerita buruk selama hidupnya alias kena santet. Kalau pengalaman mistis udah pasti ya namanya kita hidup di kamar-kamar jenazah udah pasti lah. Ya namanya air kerannya nyala sendiri. Kalau yang paling mistis sih menurut saya bukan mistis sih lebih kepada menyerang sikis saya gitu ya. Itu pada saat saya ngerias orang yang kena santet. Jadi aku pas pegang itu aku bener-bener dengerin suara uman macan. Terus aku mendengar suara teriakan segala macem gitu. Nah dan yang paling bikin aku takut sih sebenernya ya. Jadi ketika aku pegang beliau kan matanya merem kan. Tapi aku melihat gambaran disitu dia kayak mau nerkam aku. Aku sempat kaget sih ngeliat jenazah dalam kondisi tangannya seperti begini. Kayak sina gitu. Terus dia gak ngadap tegak dia miring ke kiri. Terus aku ngeliat perutnya membesar. Terus mu 33 Terima kasih.